Meski usia Susanne Meyer sudah 29, dia masih tinggal dengan ibunya Ingeborg di Blumau, Austria. Dia tidak punya pekerjaan, tapi sepertinya hal itu tidak membuat hidupnya susah. Sebab selain bisa menumpang tinggal pada orang tua, dia juga mendapat tunjangan sosial setiap bulan dari pemerintah Austria sebesar 500 euro atau sekitar 8 juta rupiah. Susanne alias Susie aktif di Medsos, terutama Facebook. Di sana dia memamerkan kemampuannya menari hip-hop. Nama panggungnya Young Baby, cocok dengan wajahnya yang babyface. Jika sedang beruntung, sesekali dia menerima job sebagai penari hip-hop di beberapa acara. Tampaknya pengalaman menarinya lumayan juga, paling tidak begitu menurut pengakuannya. Dia pernah diundang menari hip-hop di Afrika, tepatnya di Ghana. Saat berada di sana, Susanne terlibat kegiatan sosial membantu proyek pendirian sekolah bagi anak-anak yatim piatu. Ketika kembali ke Austria, hubungan Susanne dengan teman-temannya di Afrika terus berlanjut. Dia juga tetap mengirimkan donasi bagi anak-anak yatim piatu di Ghana. Suatu hari lewat Facebook, Susanne berkenalan dengan seorang pria Senegal bernama Mike. Pria itu mengaku berprofesi sebagai manajer pertunjukan. Segera terjalin pertemanan akrab di antara keduanya. Tidak terasa 9 bulan sudah mereka berhubungan lewat Facebook dan Skype, dan Susanne tampaknya mulai kesengsem pada Mike. Suatu hari tidak disangka-sangka, Mike menawari Susanne pekerjaan sebagai pelatih bagi penari-penari yang akan tampil di sebuah acara konser musik di Senegal. Susanne menyambut antusias tawaran itu. Selain mendapat bayaran, dirinya juga bisa berjumpa dengan Mike di Senegal. Keberangkatan Susanne dibiayai Mike, pria itu membelikannya tiket pesawat Air Portugal. Dan demikianlah, pada selasa 5 November 2013, Susanne berangkat dari Bandara Internasional Wina dan transit di Lisbon, Portugal sebelum mendarat di tujuan akhir Dakar, ibu kota Senegal di Afrika Barat. Kesokan hari, Rabu 6 November, Susanne menghubungi Mike. Pria itu minta dirinya datang menemuinya di suatu tempat dengan taksi. Ternyata menurut Mike, acara di Senegal batal. Sebagai gantinya, pria itu menawarkan pekerjaan sebagai penari di sebuah acara di Jakarta, Indonesia dan Susanne harus segera berangkat. Susanne menyanggupi karena bayarannya lumayan, lagi pula seluruh biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung. Saat itulah, Mike memberikan sebuah koper baru berwarna hitam kepada Susanne untuk dibawa ke Jakarta. Menurut pria itu, koper itu lebih ringan dan Susanne bisa terhindar dari biaya ekstrabagasi. Selain itu, nanti di Jakarta, koper itu akan diambil oleh adik Mike yang bernama Junior. Pada Jumat 8 November 2013, dengan tiket yang dibelikan oleh Mike, Susanne berangkat dengan Etihad Airways dari Dakar menuju Jakarta via Casablanca dan Abu Dhabi. Bawaannya simpel, hanya backpack berisi laptop dan sebuah bagasi berupa koper hitam. Rencananya, dia hanya seminggu di Jakarta. Pada Sabtu 9 November 2013, sekitar pukul 11 siang, Susanne tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wanita itu turun dari pesawat, melewati imigrasi, dan mengambil bagasinya sebuah koper hitam. Dia tidak tahu, sebentar lagi nasibnya akan berubah selamanya. Pada hari yang sama, 9 November 2013, dua pegawai Bia Cukai sedang bertugas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di bagian pengawasan lalu lintas barang dan penumpang. Seperti biasa, rutinitas mereka adalah melakukan pemeriksaan X-ray terhadap barang bawaan penumpang yang telah mendarat. Saat itu, seorang wanita kulit putih memasukkan koper hitam miliknya ke dalam mesin X-ray. Ketika melihat tampilan koper itu di layar monitor, petugas curiga, koper tampak tebal. Untuk memastikan, petugas kembali melakukan X-ray kedua kalinya. Benar, ada yang tidak beres. Petugas Bia Cukai lalu menghubungi petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN. Setelah itu, petugas menggiring si wanita kulit putih dan koper hitam miliknya ke ruang pemeriksaan. Di sana sudah menunggu beberapa petugas BNN. Petugas bertanya dalam bahasa Inggris, apakah si wanita membawa narkodok? Wanita itu yang mengaku bernama Susanne Meyer dan pemilik paspor Austria tampak bingung. Saya tidak mengerti jawabnya. Petugas selalu membuka koper hitam milik Susanne. Isinya hanya pakaian, tak banyak. Tapi tentunya bukan itu yang mereka cari. Mereka merobek dan membongkar koper dengan pisau dan obeng. Cukup lama hingga 30 menit. Akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari. Pada dinding koper, terdapat dua bungkus plastik berisi kristal bening. Sedangkan pada dinding bawah koper, ditemukan tiga bungkus plastik berisi kristal bening. Petugas BNN kemudian melakukan tes terhadap kristal bening itu dengan menggunakan narkotest. Hasilnya menunjukkan, kristal tersebut adalah metamfetamin atau sabu seberat kurang lebih 3,2 kg. Tak hanya menemukan sabu, petugas juga menemukan uang tunai 2.000 dolar atau sekitar 30 juta rupiah di koper Susanne. Susanne terkejut dan ketakutan. Dia bilang tidak tahu di dalam koper ada barang haram dan uang tunai sebanyak itu. Menurutnya, koper itu diberikan temannya seorang pria Senegal bernama Mike untuk dibawa ke Jakarta. Mike memintanya untuk tampil sebagai penari dalam sebuah acara di Indonesia. Namun Susanne mengaku tidak tahu detail pertunjukan termasuk lokasi dan penyelenggaranya. Menurut Susanne, Mike berpesan padanya agar setiba di Jakarta menginap di sebuah hotel di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Nanti adik Mike yang bernama Junior akan datang menemui Susanne dan mengambil koper yang dibawahnya. Mike juga berpesan agar setiba di Jakarta, Susanne segera menghubunginya. Petugas BNN lalu minta Susanne bekerjasama untuk menjebak dan menangkap Mike yang diduga sebenarnya juga sudah berada di Jakarta. Susanne bersikap kooperatif. Mereka pun pergi ke hotel di Kebon Sirih. Susanne check-in. Petugas BNN terus mendampingi. Mereka minta Susanne menghubungi Mike lewat chatting Facebook dan lewat Skype. Susanne pun mulai bersandiwara. Kepada Mike, dia bilang sudah tiba di Jakarta dengan selamat. Koper hitam bawaannya juga dalam kondisi aman. Mike bilang nanti koper itu akan diambil. Namun dua hari ditunggu-tunggu, Mike tidak datang mengambil koper. Sementara itu petugas BNN terus memantau. Tiba-tiba, Mike menghubungi Susanne dan bilang seorang pria yang akan datang ke hotel untuk mengambil koper itu. Nanti pria itu akan memberikan uang sebesar $2,000 kepada Susanne sebagai upah. Mike berpesan agar Susanne menyerahkan koper itu di parkiran basement hotel. Mike berjanji nanti akan menghubungi Susanne kembali. Pada Senin 11 November 2013, lewat HP, Mike kembali menghubungi Susanne dan mengatakan seorang pria telah menunggu di parkiran basement hotel. Dia pakai baju putih, kata Mike. Susanne pun turun dan membawa koper hitam menuju basement hotel. Sementara itu petugas BNN terus mengintai. Iksan bin Naim sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di Jakarta. Penumpangnya beragam, salah satunya orang asing bernama Mike yang bisa berbahasa Indonesia. Kurang lebih sebulan sudah dia mengenal Mike. Pertama kali mereka berkenalan sewaktu Mike memakai jasa ojeknya dan minta diantar ke daerah Tanah Abang. Saat itu Mike minta nomor HP Iksan agar bisa menghubunginya jika membutuhkan jasanya. Setelah dari Tanah Abang, Mike kemudian minta diantar ke pasar baru. Apa saja yang dilakukan Mike di Tanah Abang dan pasar baru, Iksan tidak tahu. Pada pertemuan kedua, Iksan kembali dihubungi Mike. Pria itu minta diantarkan ke Sleepy. Selain itu, Iksan juga pernah diminta Mike untuk mengambil barang. Nah, sekarang Iksan kembali dihubungi Mike. Pria itu minta Iksan mengambilkan barang berupa koper di sebuah hotel di kebon sirih dari seorang wanita bule. Upahnya 500 ribu rupiah. Tentunya sama seperti yang sudah-sudah, Iksan menyanggupi. Tapi sebelumnya Mike memberi instruksi pada Iksan agar dia membawa uang tunai yang nantinya harus diberikan kepada si wanita bule. Mike lalu mengirimkan 23 juta rupiah ke rekening Iksan. Iksan mengambil uang itu lewat ATM di daerah Sleepy dalam 3 tahap. Pergi ke Money Changer dan tukar uang rupiah itu dengan US Dollar, perintah Mike lewat HP pada Iksan. Saya nggak ngerti nukar uang ke Money Changer, jawab Iksan. Baiklah, Mike lalu bilang agar Iksan memberikan uang 23 juta itu kepada temannya untuk ditukarkan. Iksan pun menemui teman Mike di sebuah hotel dan menyerahkan uang itu. Si teman lalu menukar uang rupiah itu ke US Dollar di sebuah Money Changer. Selanjutnya uang tunai sebesar 2000 US Dollar itu dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan pada Iksan untuk nantinya disampaikan kepada si wanita bule di hotel. Kamu naik taksi ke hotel, perintah Mike pada Iksan. Iksan menuruti dan dengan berpakaian putih dia naik taksi ke hotel. Menurut Mike, wanita bule itu berambut panjang dan berpakaian kotak-kotak. Dan nanti akan menemui Iksan di parkiran basement hotel dan memberikan sebuah koper padanya. Setiba di hotel, Iksan pun menunggu. Mana wanita bule itu? 15 menit sudah dirinya menunggu, tapi wanita itu tidak muncul juga. Iksan tidak tahu. Setiap pergerakannya telah diintai. Sesuai perintah Mike, Susanna Meyer turun ke basement hotel dengan membawa koper hitam untuk menemui seorang pria berbaju putih. Seluruh pergerakannya tentu saja dipantau petugas BNN. Benar saja di parkiran basement sudah menunggu seorang pria berbaju putih. Lewat HP, Mike terus berkomunikasi dengan Susanna. Dia perintahkan Susanna menyerahkan HP-nya pada pria berbaju putih agar pria itu bisa bicara langsung dengan Mike. Dan demikian juga sebaliknya, lewat HP, Mike berkomunikasi dengan pria berbaju putih itu dan minta pria itu menyerahkan HP-nya kepada Susanna agar Mike bisa mendengar langsung suara Susanna. Hal itu dilakukan untuk verifikasi. Setelah yakin dan pasti, barulah Susanna menyerahkan koper hitam kepada si pria berbaju putih yang bernama Iksan itu. Lalu Iksan memberikan uang tunai dalam amplop sebesar 2.000 dolar kepada Susanna. Setelah urusan tuntas, Susanna pun kembali ke kamar hotel. Sedangkan Iksan mencabut tag bagasi dari koper lalu membuangnya. Namun sebelum dia sempat naik ke taksi yang sudah menunggunya, petugas BNN segera meringkusnya. Saat diinterogasi, Iksan mengaku dia hanya disuruh seseorang bernama Mike mengambil barang. Dia tidak tahu isi koper itu. Kemana koper itu akan dibawa? Tanya petugas. Menurut Iksan, Mike menyuruhnya membawa koper itu ke pangkalan ojek. Iksan dan petugas BNN pun pergi ke pangkalan ojek dengan membawa koper. Tujuannya agar petugas bisa langsung menangkap Mike di tempat saat mengambil koper. Namun setelah 3 jam mereka menunggu, Mike tidak juga datang. Tidak diketahui keberadaan Mike, otak dibalik pengiriman barang haram itu. Sedangkan Susanna Meyer dan si tukang ojek Iksan Naim apes. Keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan pengadilan karena terlibat pengiriman barang haram. Keduanya bisa terancam hukuman mati. Di Austria, Ingeborg shock dan stress. Anaknya Susanna alias Susie menghubunginya dari Indonesia lewat Skype. Ma, aku berada dalam tahanan karena dituduh membawa narkodok di dalam koper. Menurut Susanna, dia telah dijebak Mike, temannya si orang Senegal itu. Ingeborg dan kekasihnya selama bertahun-tahun Peter Christchitz tidak habis pikir. Setahu mereka Susanna tidak pernah terlibat narkodok. Mereka juga kenal teman-teman Susanna dan semuanya orang baik-baik. Ingeborg dan Peter percaya pada pengakuan Susanna bahwa dia dijebak Mike dengan iming-iming mendapat pekerjaan sebagai penari di Indonesia dengan bayaran yang cukup besar. Sang ibu Ingeborg tentu saja panik. Bagaimana jika sang anak difonis hukuman mati karena dianggap telah menyelundupkan barang haram ke Indonesia? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka hanya orang biasa, bukan orang kaya. Ingeborg cemas memikirkan keselamatan Susanna sebab anaknya itu bilang dia menerima ancaman dari seseorang agar tidak bicara apapun tentang Mike kepada penyidik. Berita tentang kasus Susanna Meyer dimuat di media Austria juga di situs online Daily Mail. Dirinya disebut sebagai hip-hop Susie alias Susie si penari hip-hop yang tertangkap tangan menyelundupkan narkodok ke Indonesia dan terancam hukmat. Media online sempat mewancarai sang ibu Ingeborg dan kekasih sang ibu Peter. Kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan Susanna? Peter menjawab, saat ulang tahunnya bulan November, dia menulis email dari penjara. Teman-temannya sesama napi urunan untuk membelikannya kue ulang tahun. Bagaimana dia menghadapi situasi ini? Tanya media. Dia putus asa, dia menulis sikon di sana buruk. Jawab Ingeborg. Media kembali bertanya, bagaimana Susanna bisa terlibat kasus ini? Ingeborg menjelaskan. Dia berkenalan lewat internet dengan seorang pria Afrika. Pria itu mengundangnya tampil sebagai penari dalam sebuah acara dan menjanjikan bayaran besar. Peter lalu menambahkan, awalnya dia hanya naksir saja dengan pria itu, tapi kemudian perasaannya semakin kuat. Dia masuk perangkapnya. Media bertanya lagi, bagaimana barang haram bisa berada di dalam kopernya? Ingeborg menjawab. Dia percaya pada pria itu dan tidak berpikir apapun saat membawa koper. Susi tidak tahu apa-apa tentang narkodok. Dia dijebak. Peter menimpali. Susanna tidak pernah berurusan dengan narkodok. Ingeborg berkata lagi, mungkin dia terlalu percaya. Tapi dia hanya ingin mewujudkan impiannya sebagai seorang penari. Apakah kalian akan datang ke Indonesia? Tanya media. Peter menjawab. Aku ingin memberi dukungan pada Susanna di persidangan. Tapi sayangnya, kami tidak punya uang. Demikian kurang lebih wawancara media dengan Ingeborg dan Peter. Dan tampaknya keberuntungan berpihak pada mereka. Pemerintah Austria lewat kementerian luar negeri dan kantor perwakilan Austria di Jakarta turun tangan membantu warganya. Mereka membayar pengacara terbaik untuk menangani kasus Susanna yang disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ingeborg sang ibu tidak bisa menghadiri persidangan sang anak karena kesehatan yang tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, Peter, kekasih sang ibu datang ke Jakarta dan hadir sebagai saksi di persidangan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Peter bersaksi, selama ini di Austria, Susanna tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Karena menganggur, Susanna mendapat tunjangan dari pemerintah. Tunjangan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari bahkan bersisa sehingga bisa dipakai jalan-jalan ke luar negeri. Peter mengenal Susanna sebagai orang baik dan bisa dipercaya. Selama di Austria, Susanna tidak pernah bikin masalah dan tidak pernah terlibat narkodok. Wanita itu juga punya kegiatan amal bagi anak-anak yatim piatu di Ghana. Lalu bagaimana vonis hukuman bagi Susanna? Apakah hidupnya harus berakhir di depan rugut tembak? Pada Juli 2014, pengadilan negeri Jakarta Pusat memutuskan. Susanna Meyer terbukti bersalah sebagai kurir narkoba dan difonis 18 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 5 bulan. Sedangkan Iksan bin Naim juga ikut disidangkan, namun tidak diperoleh informasi tentang vonisnya. Mungkin saja dia bebas jika terbukti dirinya hanya disuruh mengambil koper tanpa tahu isinya. Sementara itu si dalang alias gembong narkodok Mike asal Senegal, Buron. Susanna menghabiskan hari-harinya dilapas wanita tangerang. Kabar terakhir tentang dirinya dimuat di media online. Dalam rangka memperingati hari ibu pada Desember 2019, digelar acara Tata Rias Pengantin yang dilakukan para warga binaan dilapas perempuan tangerang. Pelatihan Tata Rias itu sebenarnya telah berlangsung setahun dan merupakan sumbang sih dari masyarakat untuk mengasah keterampilan warga binaan. Pada acara hari ibu itu, warga binaan mendapat surprise dikunjungi ibu mereka atau anggota keluarga lainnya. Mereka tampil bak model, memperagakan Tata Rias dan pakaian daerah Nusantara. Menurut data, saat itu lapas perempuan tangerang menampung 374 warga binaan dan 80% diantaranya terjerat kasus narkoba. 47 orang adalah WNA, termasuk Susanna Meyer, yang saat itu baru menjalani 6 tahun masa tahanannya. Saat ditanyai media, Susanna mengaku antusias mengikuti rangkaian acara perayaan Hari Ibu. Terlebih dia berkesempatan memakai kebaya Bali. Saya cinta Indonesia, saya suka pakai kebaya, katanya. Dalam acara itu, Susanna juga tampil menari, meski bukan tarian hip-hop. Ketika tertangkap tangan membawa barang haram pada 2013, Susanna berusia 29 tahun. Perjalanan hidup memang kadang tak bisa ditebak. Sesuai pengakuannya, Susanna tidak tahu dirinya dijadikan kurir barang terlarang. Entah benar atau tidak pengakuan itu, hanya dialah yang tahu. Namun yang pasti, Susanna masih beruntung, terhindar dari hukuman mati. Dan jika menjalani secara penuh hukumannya, kemungkinan dia bebas sekitar 2031 di usia 47 tahun. Belajar dari kasus Susanna. Jika bepergian, sebaiknya hindari membawa titipan dari orang lain kalau tidak mengetahui pasti isi titipan itu. Bahkan harus pula hati-hati jika seseorang berbaik hati meminjami koper. Seperti dalam kasus Susanna, ternyata koper pinjaman itu diisi oleh 3,2 kilo barang haram. Selain itu, jangan mudah tergiur diminta mengambil barang oleh seseorang dengan janji imbalan tertentu. Seperti Iksan yang disuruh mengambil koper yang ternyata berisi barang haram narkodok. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.